Hai Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini Bang HP ingin mereview satu menit lagi dari flagshipnya Samsung di tahun kemarin ya dan ini harganya yang paling murah nih di antara seri S22 Ultra ini S22 Ultra yang RAM 8 internal 128 GB warnanya bergundi ini resmi sein Indonesia kelengkapannya fullset ori nanti Bang HP di video ini sekalian mau tampilin sedikit ya teman-teman informasi terkait dus ori dan dusom tadinya pengen bikin video terpisah satu video khusus agak repot ya cuman isinya paling tiga menit sayang lah jadi diselipin di sini aja mumpung nah ini nanti kita lihat sekilas ini dusom juga karena ada yang request ya dari subscriber beli S22 Ultra juga di Bang HP yang warna hitam cuman karena buat hadiah atau buat apa gitu Bang HP lupa minta sekalian deh dipesenin sama dusom jadi dusom itu bisa di request emailnya kayak gini teman-teman ya jadi Bang HP info bisa di request jadi sesuai dengan di unitnya dan fungsinya buat apa ya paling buat pemanis ya istilahnya pemanis karena kalau kita beli unit ini ada dus ini biasa nggak di kantongin dibawa-bawa pergi gitu enggak yang kita pakai itu yang kita paling utamain itu charger charger orinya kalau mengapa sih saranin recommended banget pakai charger ori ya misalnya sampai Samsung eh sampai Samsung sampai Huawei pun kayak gini harus yang ori ya super charge keluar misalnya kayak gitu jadi yang kita pertamain adalah charger ori kalau unit ya ori lah unit ori kalau unit om mana ada ya yang kwekw itu itu apa sih namanya eh misalnya hand iPhone gitu iPhone 2 juta itu mah udah udah ngaco lah 12 Pro Mac misalnya 2 juta udah pasti ngaco isinya sama aja ya kayak gitu ya teman-teman kita review ini yang ini dulu nih yang banget ingin review S22 Ultra harganya dulu semuanya teman-teman nggak penasaran 11 juta tuh teman-teman 11 juta udah dapet teman-teman kita misalnya ada saudara-saudara kita lagi pegang gini nih uh S22 Ultra handphone 16 jutaan misalnya ya nggak tahu dia ini padahal handphone yang 11 juta dia kan nggak tahu ini mau yang RAM internal 512 atau 256 cuman sekilas gini tetap dari sisi kamera susunannya semua sama hasil juga sama cuman beda RAM dan internal langsung kita lihat fisiknya terlebih dahulu di bagian sudut kanan bawah kiri bawah ini masih oke nggak ada pecah detak masih mulus bahannya doff sama lah dari sisi bahan sama dengan yang versi 256 ataupun yang 512 sudut kanan atau juga oke sebelah kiri juga masih bagus mendebu aja ya wajar terus di bagian kameranya dia juga mulus ada tiga yang besar teman-teman bisa lihat dan satu ini yang kecil dan sensor merah masih oke mulus bagian bezel bawah tempat sim kartanya sama-sama dual sim aja dual sim aja S Pen masih oke ini yang bisa di plastikan ya plastikan sudut pertama ini juga oke teman-teman mulus sisi panjang sebelah kanan dulu ya oke tombol power volume up and down juga masih bagus sudut kedua ini juga aman nggak ada dan atau penyek ya demikian atas masih mulus ada plastiknya lagi tuh plastik ini plastik-plastik aja terus sudut ketiga juga oke masih bulet dan bela dia tebel depan belakangnya lengkungnya nggak terlengkung seperti di seri Note 20 Ultra Oke mulus sudut terakhir cakep untuk layar depannya ini udah ada anti gores berupa hidrogel dan memang info lagi nih untuk layar lengkung bahwa sarannya pakai hidrogel sih dibandingkan dengan time progress yang dipasangin dipakai nolem yang dipanaskin ya khawatir nanti ada efek yang kurang bagus ke layar kayak gitu kalau pakai yang dipanaskin lemnya karena dia kan layar lengkung ya nah ini masih oke sudut-sudutnya aman nggak ada pecah detak ini install masih terlindungin mulus terlindungin tinggal pakai ya sudut-sudutnya aman kamera selfie juga oke modelnya uh ini kameranya ya kita lep dulu ini juga mulus Hai mana nih dapat fokusnya nah ini Hai bentar banget pelap dulu nih ada debu-debu aja ya yang nempel nah oke sebelah kiri juga masih bagus jadi untuk layar juga aman sekeliling cakep fingerprint berfungsi dengan baik sama face ID ya gambar gambar gembok ini biar kebuka nah udah kebuka NFC dicek juga oke berfungsi IMEI nya nah ini dia nih yang dusori nya 5180 teman-teman uh ini cakep juga ada 6000 ya 65180 SNRR semisen nah disini kita lihat 5180 sesuai ya oke kayak gini dusori nanti kita tampilin yang dusomnya Bang HP juga ada kasih garansi personal selama tujuh hari jangan jatuh kemasukan air lanjut untuk hardware kita cek dari layar ini lain masih oke enggak ada masalah biru hijau ya enggak ada penyakit layar bersih untuk receiver Hai kenceng kedengeran geter oke kemarin ada yang ngasih saran Bang HP kalau ngetes geter ditaruhin gelas berisi air cuman takut tumpah nanti repot ya udah Insya Allah ada dah pokoknya ada geter kalau misalnya temen-temen terima Bang kok enggak geter info aja info aja ke Bang HP tapi insya Allah enggak dari sekian kali Bang HP kirim maksudnya Alhamdulillah untuk geter itu enggak ada masalah gitu ya Nah ini udah oke ini kamera lebarnya teman-teman dan ini yang zoom nah zoomnya cakep banget ya Oh ini lebih zoom lagi nih lebih zoom lagi harus dari jauh sebentar karena dia rire 4 itu ngetah ini sampai berapa kali zoom cuman untuk S22 Ultra memang dia sampai 100 kali zoom ini sampai berdiri dulu Bang dari tempat duduk ya kalau nggak berdiri kurang jauh Aduh Nah tuh ini udah oke kamera rire 4 nya berfungsi ya ini kayak mata kucing jadinya padahal cuman casing ya eh bukan casing apa sih namanya eksakot atau gar skin nah kayak gitu kamera udah sudah screen kita sentuh temen-temen terus ini dikasih hidrogen bisa enggak dipakai S Pen buat disini tuh tetep bisa enggak usah khawatir teman-teman ada jatuh tipis ya dia kayak berupa jelly jadi tetep bisa pakai S Pen Hai toks ini sekarang speaker speaker ada kedengeran speaker bawah normal atas juga ada ya kedengeran aman sampai tombol-tombol ini volume power masih empuk banget dan di layar kamera selfie-nya ini temen-temen kita tes dulu kameranya oke ini S22 Ultra tuh layarnya 6,8 inci ya grip sensor Oke black hitam pekat satu lagi disini S Pen dan untuk chipsetnya yang udah kita kenal dah Snapdragon 8 Gen 1 seri terbaru itu gen 2 di S23 series ya Nah ini kita tes dulu S Pen-nya berfungsi dengan baik sama satu lagi ini yang mengambang sip ini ada indikatornya 100% ya nggak terputus jadi bisa buat kamera tadi yang belum apa ya misalnya kamera selfie tinggal tekan ada tutorialnya sekali lagi tapi kalau udah ada muncul itu nggak perlu sekali sekali lagi ini tinggal tekan juga bisa tuh ini yang barusan kita ambil sip-nya gitu ini banget udah tes juga sih sampai 100 kali Zoomnya ya ini jaraknya jauh tuh kayak gitu untuk videonya udah oke dan yang model lainnya udah cakep dah temen-temen bisa cek sendiri untuk spek lengkapnya misalnya ada di brosur kayak gini dan yang lain-lainnya ya speknya sip untuk softwarenya kita lihat di sini ini perangkat undangnya under 13 One UI 5.1 udah paling update baterainya juga sama untuk seri su22 Ultra ini 5000 semua RAM dan internal yang berapa sama beda di sini aja 8 per 128 tapi tetep di prosesor oleh chipset Snapdragon 8 Gen 1 ngebut apalagi ya refresh rate sama adaptif atasnya 120hz dan bisa sampai di bawah 1hz udah itu aja sekarang kita ini nih sedikit ya temen-temen dalam menit ke-9 menurut ya Insya Allah nanti kalau emang ada yang nanya terkait dus OEM kayak gimana ciri-cirinya Bang HP kasih video ini nanti bisa dilihat di menit ke-9 ini yang dus orinya tadi temen-temen udah lihat kalau ini sih itunya aja ya apa sih stiker belakang lah stiker belakang di handphone ditempel di sini nih sama pemiliknya nggak apa-apa ini kayak gini bisa dilihat dulu dan bahasanya Indonesia ini dari sisi segel Oke Aduh ini kita lihat isinya kalau masih ada kayak gini masih ada tapi misalnya mungkin ada dua atau satu enggak papa SIM injektor ini masih ada sim injektor sama buku Hai dan kabel kudang kabel nah ini yang kita mau lihat udah ininya dua ya satu aja eh ini nih nah ini yang om teman-teman ini masih polos nah ini masih polos jadi baru Bang HP terima ini banget juga pesan lagi di online juga sama 100ribuan lah kayak gini nah isinya kayak gini samalah kurang lebih kayak gini sekilas Hai tulisannya Hai cetakannya beda ini halus ini begini tapi beda-beda kualitas OEM tuh beda-beda mungkin ada yang kayak gini terus apalagi ya kalau dari sisi ini kalau sekilas mirip-mirip lah teman-teman cuman kalau Bang HP nggak ngerekomendasi ini nah kalau adaptornya kalau kalau ini masih mending istilahnya masih mending ya yang paling penting tuh kepalanya adaptor nah ini stiker yang kita terima nih teman-teman ini banget belum tempel ini nanti aja biar pemiliknya ini kan udah dibeli nih sama subscriber juga ya by request tuh ini buat segel yang ini nih Hai mungkin kalau di beberapa penjual dus OEM stikernya beda ya ini kan kualitas akan kayak kertas minyak nih licin tapi ini kayak kertas biasa gitu terus ini imenya eh kebalik tuh ya kayak gini-gini nih dari secara penulisannya dari huruf-hurufnya ini teman warnanya lagi burgundy ya yang ini kan Phantom Black yang 512 GB sn-nya eh kayak gini-gini dah sama satu lagi ini ini berarti yang di sini ya ini ditempelin di belakang sini tuh beda ya bahasanya aja bahasa Inggris lah kalau kita kan bahasa Indonesia nih tuh ada travel adapter dijual terpisah nih gini-gini dah tuh gitu ya teman-teman teman-teman jadi ini sekilas Oh satu lagi satu lagi satu lagi terkait dusnya materialnya teman-teman bisa lihat di sini ini kemana Oh kebalik maaf ini posisi begini misalnya kalau untuk ukuran samalah mirip-mirip yang berbeda tuh bahan teman-teman bisa lihat mulus ini mulus pakai plastik cakep ini kayak kertas daur ulang burik-burik apa bahasanya ya ke keset-keset ke abu-abuan gitu nah ini kayak gitu teman-teman ya jadi buat info dari sisi dimensi malah yang ini baru bagusan yang ini lebih kasap-kasap tapi lagi-lagi beda ya setiap penjual dusm sebut banget sih bisa beda-beda Hai nah kayak gitu dah pokoknya ini sama apalagi ya kalau kabel udah ada buku ya SIM injektor ini ada bukunya nggak nih ngapain belum lihat Oh ada dari sisi buku selembar dan Hai bahasa Inggris aja ya nggak ada bahasa Indonesia nya biasanya kayak gitu dari material juga beda sih ini tipis anin tebel udah lah itu aja temen-temen ya nih Bang P numpangin di video s22 Ultra sekalian kan buat informasi terkait dusum dan satu lagi juga Bang HP mau info kemarin nonton Jagat Review ya Bang Om Deddy Om Deddy info buat nge-charge aman ditinggal semalaman boleh nggak gitu ini buat informasi teman-teman berbagi siapa ya siapa tahu ada yang belum denger bagusnya jangan ditinggal semalaman bagusnya jangan ditinggal semalaman jangan ditinggal semalaman karena walaupun dia misalnya ada auto cut off nanti kan handphone kan lama-lama turun tuh baterainya misalnya turun nanti dia nge-charge lagi terus didiemin kan nge-charge 100% turun ke 99 nanti nge-charge jadi istilahnya apa ya Bang HP lupa rest bulak-balik bulak-balik itu nge-charge jadi lebih aman jangan ditinggal semalaman bukan cuman S22 Ultra ya semua handphone semua handphone kalau cuma ditinggal tiga jam gitu masih mending lah ya masih mending itu aja teman-teman terima kasih yang udah menyimak dan Bang HP izin berbagi ilmu terkait dusum WhatsAppnya disini yang berminat untuk S22 Ultra ini yang harganya 11juta full setnya ini ori Bang HP kasih full set tapi tanpa adaptor ya memang dari sononya kalau mencari batoknya Bang HP juga jual WhatsApp aja harganya 25 watt bisa 25 watt COD ke rumah Bang HP pertama yang kedua transfer langsung yang udah percaya kalau belum pakai Tokopedia Shopee nanti dibuatin linknya ini aja jumpa lagi di video selanjutnya sehat selalu jadi Bang HP tadi numpang dari menit 9 ke menit 14 terkait dusum ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah Bang HP tadi Bang HP tadi Bang HP tadi